Sorotan lain, saudara, masih rendahnya presentasi jumlah peserta vaksinasi booster di Samarinda, Kalimantan Timur. Ini membuat pemerintah kota Samarinda terus mempercepat capaian vaksin booster dengan melakukan vaksin massal di seluruh kecamatan dan kelurahan. Dari data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, capaian vaksin booster di Samarinda baru mencapai 31,26 persen atau hanya 153.528 jiwa. Sementara targetnya 722.068 jiwa. Wali Kota Samarinda, Andi Harum menjelaskan kondisi pandemi COVID-19 yang mulai melandai dan sejumlah pelonggaran kebijakan membuat masyarakat malah enggan melakukan vaksin booster. Namun pemerintah bekerjasama dengan TNI Polri terus memaksimalkan tim untuk turun ke masyarakat mengimbau dan menyosialisasikan pentingnya vaksin booster.